Halo cuy, balik lagi bersama gue dan kali ini gue bakal unboxing Marvel Legends lagi ya cuy Dan di depan kalian, gue jarang banget beli lini lain selain X-Men yaitu ada Marvel Legends Black Widow cuy Kalo kalian fans Marvel Legends X-Men mungkin tau kali ya alasan gue beli ini apa Karena gue ngincer HS yang ininya cuy Buat si Phoenix Tapi ini karena gue kan liat nih HS nya tuh harganya Rp 150.000 ya dijual di grup ya Dan ini harganya Rp 390.000an atau apa gitu Ah gue beli sekalian aja deh, sekalian aja sisanya bisa gue pretelin gue jual-jualin kan lumayan tuh Jadi gue beli satu setnya aja ya Oke, kita liat dulu box artnya kayak gini aja Ini masih belum window packaging ya, masih packaging yang full karton gini Kanan-kirinya kayak gini Belakang kayak gini Bawah kayak gini S&I Dan atasnya ada logo Avengers oke Gue bakal buka dan pisahin-pisahin dulu Langsung lanjut ke bagian berikutnya Oke cuy, ini adalah isian dari Marvel Legends Black Widow ya cuy By the way benjibun banget nih Aksesorisnya ini gue sampe Ini ya sampe kayak bingung gitu ngerapin gimana ya cuy By the way gue bakal bahas Part tambahannya dulu ya Terutama head sculptnya Nah sebenernya tuh gue ngincer head sculpt ini cuy Buat ke si Jean Grey Phoenix ya cuy Ini head sculpt yang menurut gue paling cakep Harganya juga lumayan cuy Di marketplace atau di grup ya 150 ribuan deh Ternyata gue kira 100 ribuan anjay Makanya ini kenapa gue beli seset ya itu Ini kepalanya aja 150 ribu Ini harganya 400 ribu Yaudah mendingan gue beli sama figur-figur ya Ya ini kepala Jadi head sculptnya tuh dapet 3 ya cuy Ntar satu lagi kita bahas Berikut detail figurnya Ini yang keduanya Nah ini paling yang gue pake di figur si Black Widownya ya Atau yang bondol yang pendek aja Gue karena Biasanya tuh demen Black Widow yang bondol anjir Yang Scarlett Johansson gitu cuy Cuman kan kalo yang versi filmnya Head sculptnya wadidaw ya Kayak gue kurang seneng aja Head sculpt Head sculpt versi film gitu cuy ya Terus ini dapet ininya cuy Yang lagi nembak Braceletnya atau gauntletnya yang Tapi btw sama versi yang kepake Dia kayak agak lebih kecil cuy Gak tau kenapa ya Harusnya size-nya samain aja gitu Kayak lebih kecil anjir Ini efek tembakan-tembakan gini Sama asetnya ya Buat dipasangin ke Pistol Aduh jatuh lagi Pasangin ke pistolnya cuy Nih contohnya kayak gini cuy Nah contohnya kayak gini Asetnya juga bisa dipake Kayak yang inilah Yang kita biasa Si Bob Deadpool Kita pake buat Bob Deadpool cuy Ini ada ininya nih Gauntlet yang versi udah nembak Jadi berasep ini Keren ya Dia banyak ininya Ini dan pistol kecil Pistol kecil juga bisa dipasangin part yang tadi ya Cuman ga pake silencer doang cuy Dan ini dapet 2 pasang tangan Yaitu part tangan Sepasang pertangan genggam Dan sepasang part tangan Pegang pistol Oke Nah sekarang kita bakal bahas Si Black Widow nya cuy Ini detail Ini nya ya kayak gini Ini headscalpnya rada-rada Kehalangan gitu Tapi overall ininya Bagus cuy Dia jadi kayak emang rada Nutupin matanya Sebelah gitu Ternyata gue kira ini error aja Ini Ini juga Kayaknya body cewek yang paling Ini deh Flexible Ini ada butterfly joinnya Anjir Ya Mau body Body cewek baru sih Katanya sama ya Karena gue Cuman gue gatau Kan gue belum pernah pegang Marvel Legends Selain Marvel Legends X-Men Ini by the way Tuh ini juga tuh Ada Dia puter gini Terus ada Bisa ke bawah juga Tuh Ya Ini fleksibel banget sih cuy Itu ya double join Albumnya juga Sudah pinless Ini detail black beltnya Kayak begini aja ya Ini berarti masih Black Widow versi komik ya cuy ya Gue belum sama Belum sama sekali Beli versi Movie Gak ada gue Marvel Legends versi movie cuy Ini Suitnya sih ini semua ya Hitam semua ya Sampai kakinya Cuman menurut gue Kurangnya tuh kayak Ini kan ke dadanya gini cuy Kayak kagak ada belahannya gitu anjir ya Kayak aneh aja gitu liat ya Gak ada Gak ada belahan dadanya gini cuy Ya padahal Bodinya tuh Lumayan Ini ya Boobsnya tuh Lumayan Kedepan gitu Tapi kayak kok gak ada belahannya gitu Aneh gitu ya Oke Untuk Detailnya kayak gitu Kita langsung aja ke artikulasinya By the way Ke atas Kayak gini aja By the way Dia kehalangan kerahnya cuy ya Ke bawah Kayak gini Kanan kiri Ya Gue udah gini bisa Tangannya letter T bisa Ya Ada butterfly joinnya Kayaknya keren nih buat figure cewek Mantep Baru pertama kali gue Ini deh kayaknya baru pertama kali deh Ya 360 derajat bisa Cuy ada Seperti ini Bicep Bicep nya Terus double join Elbow Udah pinless Yang lebih Mantepnya lagi cuy Tuh Ya Tangan bisa Atas bawah Beter Ya Terus ininya nih Seperti ini Terus diputer-puter Apa sih namanya ini App crunch ya Kalau masalah ya Namanya ya Apps Artikulasi apps Ini pinggulnya juga bisa Ini Cuman gak bisa kanan-kiri Jadi kanan-kirinya tuh Di appsnya gini cuy Mau diputernya gitu Kalau biasanya ada Artikulasi pinggulnya Bisa diputer gitu Ini dari appsnya Kedepan gini Ke belakang begini Ya Ini harusnya bisa Bisa muter juga sih Kakinya split Segini Ya Kedepan segini Ke belakang Ya terlalu Cuman sih gini Pakannya bisa diputer Udah double join Ini Ya Nah gue udah double join Ya Gak ada boots rotation By the way Ya Ini langsung ke Ankle aja Ini kakinya segini Bisa Ngebalet ya Kedepan segini Dan ada Ankle pivotnya Bagus banget cuy Ini kayak luas banget sih ya Oke cuy Segitu aja untuk Detail dan artikulasinya Kita langsung Ke bagian Berikut Kue Oh iya Gue bakal nunjukin Kepalanya si Yang gue incer itu Buat dimasukin ke si Phoenix ya cuy Itu ini Phoenix Ini kan Hatscope bawahnya Kayak begini cuy Gue cepet dulu Nah Langsung kita pasangin Kelihatan ya Nah Cuy Nah Ini baru Phoenix Cuy ya Cakep banget cuy Phoenixnya Udah cakep Ya ini mah Cyclops Langsung jatuh cinta cuy Kayak Ini bisa dipake Kesisirin juga sih Kalau kalian mau Cuman kan Kebanyakan pada dipake ke si Phoenix Karena ya karakternya Populeran si Phoenix Cuy oke Lanjut Oke cuy Untuk Black Widow Segitu aja Unboxing plus reviewnya Gimana nih menurut kalian nih cuy Kalau menurut gue ini Bodi Marvel Legends Paling Ciamik ya Paling keren ya cuy Dari segi artikulasi Detail udah Genes juga ini Salah satu Bodi yang Gue pegang sih Bener bener yang Paling terbaik ya Udah Udah butterfly join juga cuy Jarang-jarang kan Bodi female gitu Butterfly join ya Cuman mungkin kurangnya Di boots rotation Atau calf rotationnya aja cuy ya Sisanya the best sih Ntar paling gue Foto-foto ya Untuk pakein head scalp lainnya Dan aksesoris lainnya Ini Kayak cuman buat Closingan aja ya Foto-foto Seperti biasa Di akhir video Dan untuk Fans Avengers sih Ini wajib banget cuy Ini figure Black Widow Sejauh ini yang paling bagus Kata orang-orang di group juga ya Dan Dan gue pegang juga Iya sih Ini paling bagus sih Terutama Gue kan perbandingannya Sama Marvel Legends X-Men ya cuy ya X-Men tuh yang Yellow and blue suit aja tuh Si Storm sama si Psylocke tuh Yang bodinya udah Pinless segala macem Tapi belum butterfly join cuy Dan Artikulasinya gak sebagus ini cuy Menurut gue itu yang paling bagus ya Dari bodi Marvel Legends X-Men ya Sama si Dark Phoenix Kalau gak salah Dark Phoenix juga lumayan ya Cuma kan Ini tujuan Tujuan utama Utama gue tuh Tadinya ya ini Buat si Phoenix cuy ya Buat Ganti head scalpnya Itu head scalp Paling The best si cuy ya Buat si Jean Grey ya Kalau si Black Widow sih Bagusan yang ini cuy Gue demen ya Karena biar gak Nghalangin artikulasi juga cuy Biasanya kan Figure-figure Cewek gitu kan Problem artikulasinya Di kepala cuy Karena rambutnya Kepanjangan ya cuy Dan yang pendek-pendek ini Biasanya artikulasinya Keren cuy Oke segitu aja Unboxing plus review Marvel Legends Black Widow Ini versi 2023 berarti ya Di channel Aryan Black Jangan lupa like Comment, share, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Dan Ciao Kui Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati